Buku-buku bekas Bukan lemari buku-buku ini Saat ini gue akan ngobrol sama 4 orang relawannya Jadi langsung kita tanya-tanya yuk Halo, gue Desta Gue di lemari buku-buku Jakarta Gue tergabung di lemari buku-buku Udah dari awal terbentuk Tahun 2013 Halo, gue Halid Dari Bekasi Gue ikut di lemari buku-buku Jakarta Sejak tahun 2016 Halo, gue Rian Gue dari lemari buku-buku Bogor Gue join di lemari buku-buku itu Dari bulan Agustus Tahun 2017 Halo, gue Kirting Gue dari lemari buku-buku Jakarta Gue join sama lemari buku-buku Di tahun 2016 Jadi Mas Desta, kita mau nanya nih sebenernya Ide atau inspirasi awal dari Jadi kalo lo nyumbangin buku Lo tuh bisa dapet gambar lo gitu Gimana sih ceritanya? Awalnya 2013 Aku dan temanku orang Bandung Namanya Rumi, dia dateng ke Jakarta terus main Akhirnya kita ke Car Free Day hari minggu itu Kita random gitu gambarin orang Eh, kita gambarin orang banyak-banyakan gitu Gak lama setelah itu Besok-besoknya tuh ada temen Dia itu traveler Nah, dia nanya ada buku gak gitu Nah, dia butuh buku anak-anak buat SD-nya Buat pendamping buku pelajaran Gue mikirkan, ya lo boleh deh gue gambarin Tapi lo nyumbang buku ke gue gitu Pertama kali bergabung langsung di Bogor? Ya, langsung di Bogor Udah berapa lama? Empat bulannya Oh baru Baru lah Soalnya yang di Bogor itu baru Oke, gimana tuh awal mulanya Akhirnya terbentuk yang di Bogor? Awal mulanya sih itu cuma diajak sama Ada namanya Vita Ngomong ke Desta, Mas Desta Buat yang di Bogor Terus kata Mas Desta, ya udah buat aja coba Pertama kali denger tentang buku-buku dari mana? Instagram ya banyak Liat ya, liat kegiatannya di Instagram Terus udah lama kenalan sama Desta juga Ya ketemulah di acara di Jakarta Terus kayaknya menarik sih Pada dasarnya sih gue seneng konsep yang dia punya gitu Karena berhubungan sama pendidikan kan Dan disitu kita yang temen-temannya yang suka gambar Jadi relawan gambar untuk menarik orang-orang yang donasi Kayak bisa ngasih gift buat temen-temen yang kita Ada di kita yang mau baca gitu ya Terus udah ada kegiatan apa aja dari lemari buku-buku yang Mas Holid pernah ikutin? Lemari buku-buku seringnya biasanya Buka bus Entah sendiri atau bareng acara lain Sama satu lagi ya pas festival lemari buku-buku sih Jadi itu orang-orang yang nyumbang buku itu Digambarin kan satu persatu oleh relawan masing-masing Terus hasil gambarnya itu yang dipamerkan Kalau ada butuhan khusus gitu di daerah mana Ada butuh sumbangan buku gitu Biasanya sekolah di daerah mana Jadi langsung buka bus sendiri Kayak relawan-relawan yang lain juga Ya kalau pas lagi bisa ya pada datang gitu Berarti ini tuh informasi yang Mas dapetin ini Ada orang membutuhkan buku itu tuh dari mana? Kan kita punya sosial media Entah dari mana mereka tahu sosial media kita Ada aja yang setiap bulan tuh pasti ada yang email gitu Kita dari sekolah mana butuh buku ini Kita dari kebanyakan tuh dari ini juga Dari universitas yang mereka KKN Mau terjun ke lapangan gitu Terus mereka mau bikin perpustakaan di desa gitu Nah itu mereka biasanya ngirim proposal, email gitu-gitu Untuk pengadaan buku Yaudah kita cariin, kita bikin event gitu Dan kita kumpulin buku terus kita kerjasama mereka Yaudah ini bukunya ini Terus kadang juga kayak ada hal suka random gitu Tiba-tiba ada yang DM gitu Mas ini di daerah ini sekolahnya masih kayak gini Nah terus aku biasanya nyari tahu guru yang disana siapa gitu Kalo menurut Mas Desa sendiri Antusiasnya anak-anak muda jaman sekarang untuk ngelakuin hal-hal kayak gini gimana sih? Wah gila kalo itu sih gak bisa apa ya kayak Kaget juga selama-selama ngerjain project ini tuh kayak Karena ini project masih fun gitu Maksudnya kita lakukan dengan fun Mereka sangat antusias Dan dari gerakan ini kayak aku bisa ketemu banyak orang Yang begini, yang begini, yang begini, itu menarik sih buatku Soalnya kan aku kan gambarin muka mereka kan Terus kayak kadang ngobrol dengan mereka gitu-gitu Jadi kayak bisa dapet apa ya Cerita baru kayak gitu itu juga buatku tuh nilai lebih lagi Selama ini pengalaman yang paling berkesan apa sih selama ikut lemari buku-buku? Kalo gue sendiri gue gak pernah jarang gambar wajah ya Dan kebanyakan temen-temen yang kayaknya mungkin emang basicnya karikatur Atau mereka suka gambar wajah atau realis Nah gue agak kesusahan sama hal seperti itu sebenernya Tapi dari situ temen-temen melihat dan ngasih dorongan ke gue Bahwa lu punya karya dan karakter lu berbeda Yang penting gerakan ini masih bisa dilakukan dengan fun Kalo udah gak fun untuk apa gitu maksudnya Kayak keterpaksaan jadi kayak gak dalam diri sendiri gitu Semoga temen-temen yang ada disini gitu Generasi yang berikutnya atau adik-adik kita nanti yang suka dalam dunia seni dan dunia gambar Mereka juga tertarik sama hal seperti ini gitu Kita gak mementingkan hal materi tapi kita mengadepankan pendidikan gitu Jadi ada take and give yang sangat bagus gitu Kalo gue liat sih liat sih At least dalam hidup gue gitu kan Ya orang kan pasti gak ada yang 100% bener kan Jadi ya at least dalam sekali sebulan kita bisa ngebuat hal yang Eh ya bikin hal yang baik gitu buat diri dan orang lain Anak muda yang kreatif adalah mereka yang gak cuman mau mengembangkan kemampuan dan hobi mereka Tapi juga mau menggunakannya untuk kegiatan sosial Gerakan lemari buku-buku Menebar kebahagiaan gak cuman untuk mereka yang nerima sumbangan buku Tapi juga buat mereka yang mau memberi untuk sesama Gue sih seneng banget pas gue bisa dapet gambar ini Nah untuk tau suara anak muda lainnya Jangan lupa untuk follow media sosial kita ya Gue Rebekana 70 untuk ERA.ID Halo gue Desta Gue... Aduh apaan nih? Perlu lagi gak? Boleh ulang gak? Halo gue Rian Gue dari Sumari Buku Bogor Bogor Eh salah Halo gue Halo gue Halo gue Halo gue